Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara bertemu kembali dalam program Dunia Anak Kali ini pemahasan kita menarik sekali yaitu tentang cyberbullying Sebagian kita mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan ya Dan tahu persis tentang permasalahan yang satu ini Namun sejauh mana pengetahuan kita dan apakah ini berbahaya Nah lantas seperti apa langkah untuk mencegahnya Nah untuk mengulasnya lebih jelas sudah bersama saya saat ini Pembicara atau speaker kita ada Syarifah Naimi Anissa SPSI Yang mana beliau sering mengisi di program Dunia Anak ya Nah kalau sering mengisi program ini dari tahun lalu pastinya sudah mengenal beliau Apa kabar Kak Anissa pada sore hari ini Alhamdulillah sehat, Kak Inggris gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Nah terima kasih dulu nih buat Anissa yang sudah hadir ke RPK pada sore hari ini Dan kemudian ada juga ada di kita dari pengurus forum anak kabupatensia Ada Tony Kurniawan sebagai fasilitator forum anak kabupatensia Dan Muhammad Yusuf Nugraha sebagai PLT ketua forum anak kabupatensia Nah apa kabarnya nih di sore hari ini? Alhamdulillah Kak Inggris, Kak Elewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Dan terima kasih nih sudah hadir di studio RPK di program Dunia Anak pada sore hari ini Dan saya Engli akan berbincang-bincang dengan ketiga speaker kita Dan perlu kita ketahui Di pertemuan sebelumnya sudah kita kupas ya Tentang bullying pada anak Dalam bentuk psikal bullying Namun apa sebenarnya cyberbullying ini? Nah cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan Melalui perangkat digital seperti hanya ponsel Ataupun komputer ya yang sering kita gunakan Nah kemudian terjadi dalam bentuk sosial media SMS ataupun sebuah konten yang bersifat negatif Dan kemudian berdampak buruk dan merugikan bagi korbannya Nah untuk sesi pertama ini pertanyaannya buat Kak Anissa dulu nih Sebenarnya apa motif yang sering terjadi Sehingga melatar belakangi terjadinya cyberbullying Dan khususnya pada anak Oke nah apa sih yang menyebabkan cyberbullying itu terjadi ya Kak Engli? Nah kalau kita lihat nih di masa pandemi ini kan Kak Engli Sekarang telah berpindah nih Dari yang mana biasanya interaksi secara langsung Menjadi interaksi secara online Jadi masyarakat termasuk anak lebih dekat lagi Dengan yang namanya gawai, telpon, internet, media sosial dan lain sebagainya Tentunya hal itu juga menjadi pendorong terjadinya cyberbullying itu sendiri kan Kak Engli ya Nah dari motif atau hal yang melatar belakangnya sendiri Itu bisa ada faktor internal Bisa juga karena sebab faktor eksternal Kak Engli Nah kalau dari sisi pelaku yang melakukan cyberbullying ini sendiri Bisa jadi nih Kak Engli Kan selama pandemi ini Waktu luang jadi makin banyak Anak-anak mungkin menghabiskan waktu lebih banyak dengan handphonenya Atau dengan media sosialnya lebih sering terhubung sama internet Jadi bingung nih mungkin mau ngapain nih mungkin Ya kan banyak faktor kan Kak Bingung nih mau ngapain mungkin bosan Atau pertama mungkin iseng gitu kan Kak Itu bisa jadi faktor yang menyebabkan cyberbullying Bisa jadi juga karena adanya yang namanya konformitas Kak Konformitas itu adalah sikap dimana seseorang atau individu itu meniru sekelompok orang yang di sekitarnya Jadi biar mungkin bisa diterima misalnya gitu Nah karena sikap konformitas dari satu orang ini Jadi secara yang lainnya juga jadinya menyeluruh mengikuti marahnya cyberbullying Ditambah media sosial sendiri tuh banyak contohnya misalnya gitu Anak-anak terpapar sama contoh-contoh yang dilakukan sama orang dewasa misalnya Misalnya kayak akun-akun yang mungkin menayangkan komentar-komentar yang negatif misalnya Atau contoh-contoh perilaku cyberbullying itu sendiri gitu Nah kalau dari segi kepribadian atau sikap yang dimiliki oleh individu Bisa jadi nih Kak Engli Si pelaku ini tuh memiliki rasa mungkin iri Iri hati misalnya kan Kak Engli Sama sesuatu yang dimiliki sama si korban Misalnya dia tidak memiliki apa yang si korban ini miliki Jadi muncullah perasaan iri sehingga melakukan cyberbullying Misalnya melalui komentar-komentar yang mungkin negatif Atau dengan memposting foto-foto yang mungkin tidak boleh diposting mungkin gitu kan Kak Engli Ditambah lagi kalau cyberbullying kan bisa dengan anonim Gak ada namanya misalnya gitu Jadi dia dengan bebas bisa 24 jam Kalau sekolah misalnya cyberbullying di sekolah Eh bullying di sekolah itu kan terbatas misalnya hanya di sekolah gitu Atau misalnya kalau misalnya kita udah masuk rumah Udah gak ada lagi tuh bisa terjadi misalnya Tapi kalau cyberbullying itu bisa terjadi selama 24 jam gitu kan Kak Engli Nah terus juga tadi iri bisa jadi juga karena adanya kesombongan di dalam hati Kak Engli Kenapa itu kesombongan? Karena merasa dirinya itu lebih daripada si korban misalnya Bisa jadi karena ngerasa gak ada nih orang lain yang lebih baik daripada dirinya Misalnya gitu dengan begitu dia dengan ringan tangan memberikan atau berperilaku cyberbullying Bisa jadi juga Kak Engli faktor internalnya itu karena mencari eksistensi Biar terlihat menonjol, biar terlihat asik gitu misalnya gitu kan Biar terlihat seru aja gitu misalnya Apalagi kalau ngajaknya rame-rame misalnya gitu kan Kak Engli Terus juga untuk mencari harga dirinya mungkin Kak Engli Karena misalnya dia ngerasa gak pede sebenarnya untuk menutupi ketidakpedeannya itu Dia mencari wadah yang bisa membuat dia merasa punya power nih Punya kekuatan nih dengan mungkin menghina temannya misalnya gitu Terus juga kalau faktor eksternal tadi kan kayaknya tadi internal Terus kalau faktor eksternal bisa jadi karena faktor pola asuh Misalnya di rumah dia melihat contoh kakak ketika adiknya salah misalnya gitu Itu berlaku dipukul misalnya Ah misalnya atau ngechat yang macem-macem gitu Kalau misalnya dari cyberbullying kan secara itu Ngechat mungkin yang macem-macem ngirim ke adiknya mungkin gitu Terus dia mencontoh hal itu ternyata itu boleh loh dilakukan misalnya gitu Terus banyak faktor sih Kak Engli mungkin itu beberapa faktor yang bisa melatar belasangi terjadinya cyberbullying Nah untuk contohnya ya atau bentuk dari cyberbullying yang sering dialami atau yang sering terjadi pada anak Nah itu tadi yang biasa terjadi pada anak Contohnya misalnya kayak misalnya temennya punya foto-foto lucu katanya kan misalnya gitu Tapi ternyata itu membuat dia merasa malu Terus diposting misalnya gitu Si pelaku memposting foto-foto yang membuat malu atau mendiskriminasi si korban Terus juga contoh lainnya cyberbullying bisa jadi dengan membuli dengan kata-katanya gitu Misalnya dia memposting foto gitu kan Kak Engli Terus di komen nih Entah apa aja Ada aja sisi jelek atau sisi negatif dari yang dia posting Itu di komentari Atau kritikan-kritikan yang negatif misalnya gitu Nah cyberbullying yang mungkin marak ya itu pakai second account gitu Second account gitu kan Kak Engli misalnya kayak dia pakai anonim Jadi nggak diketahui nih siapa nih yang melakukan kritikan-kritikan negatif itu Terus banyak-banyak sih Kak Bisa juga jadi dengan ngehack misalnya kan Kak Misalnya dia ngehack akun seseorang Terus dia pakai nama orang itu Terus mengepost privasinya Atau hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipost misalnya gitu Itu sih beberapa contohnya Kak Engli Jaya Terima kasih Kak Ica ya Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih pada forum anak nih Nah mungkin bisa nih forum anak untuk menjelaskan sedikit tentang keberadaan forum anak di Kabupaten Sia Kapan terbentuk dan seperti apa sistem kerjanya Baik terima kasih Kak Engli Forum anak Sia ini biasa dikenal dengan sebutan FASI Yaitu sebuah wadah partisipasi bagi anak Di Kabupaten Sia ini yang berada di bawah naungan DP3P2KB Terbentuk pada tahun 2012 dan telah melalui 4 kali masa pergantian kepengurusan Pembentukan pertama FASI ini diinisiasi oleh KPAE Kabupaten Sia Kepengurusan pertama kali berjumlah 12 orang Yang dipilih dari kepengurusan OSIS yaitu dari 4 SMA Pada masa itu Juliana Hartning Sih adalah ketua terpilih yang pertama Namun karena dia sedang melanjutkan ke keperguruan tinggi Digantikan oleh Budi Pranoto Yang pada saat itu menjabat sebagai koordinator devisi hubungan antarorganisasi Nama FASI dirumuskan oleh 12 pengurus Pertama yang awalnya bertulisan FASI Logo FASI sendiri didesain oleh pengurus FASI yaitu Noviandi Ada 4 logo yang telah dibuat dan dipilih langsung oleh Bupati Sia Pada masa itu Sam Suar Dan dipakai sampai saat ini FASI FASI juga mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya Dan peningkatan jumlah anggota hingga mampu membentuk Forum Anak Sampai ke tingkat kampung, desa, atau kelurahan Pemerintah sangat mendukung adanya organisasi Forum Anak Sia Pada tahun 2013 FASI telah ikut serta dalam Musenbrang Kabupaten Sia Ketua generasi kedua yaitu Mira Santika Pada masa inilah semangat para pengurus menciptakan FASI Hingga terbentuk Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan Pada setiap kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sia ini Dan dilanjutkan oleh ketua selanjutnya yaitu Restu Hakimuzaki Saat ini FASI dikena dan pada saat ini FASI diketuai oleh Asmawati Dan juga memiliki 37 orang pengurus yang berasal dari pengurus Forum Anak 14 Kecamatan Nah karena Asmawati saat ini sedang melanjutkan ke perguruan tinggi Ini digantikan oleh saya sendiri Dan FASI juga telah mendapatkan penghargaan DAFA Award kategori pendidikan terbaik untuk tingkat kabupaten Penghargaan ini meningkat semangat 2B yaitu kelopor dan kelopor yang tinggi untuk FASI Selanjutnya nih bagaimana perspektif dari Forum Anak melihat marknya cyberbullying Nah terutama kalian nih yang sebagai remaja aktif ya menggunakan sosial media Baik Kami sebagai Forum Anak pastinya tidak mendukung adanya bullying di media sosial Kami dari Forum Anak pun selalu menggalakkan kegiatan untuk menolak cyberbullying ini Dan bersama memberikan penjelasan yang baik kepada teman-teman sebaya Yang kami dari mulai tergabung di dalam keanggotaan Forum Anak maupun teman-teman yang di luar keanggotaan Forum Anak Untuk lebih bijak dan baik menggunakan media sosialnya Nah dari Forum Anak Kabupaten Siat nih yang mewakili teman-teman kalian di sekolah Bagaimana berperan dalam menegah terjadinya cyberbullying atau perbullying ini? Nah mungkin apa saja program kerja dari Forum Anak itu sendiri? Kami biasanya melaksanakan kampanye bersama teman-teman dan anggota Forum Anak untuk tolak cyberbullying Dan kami bersama teman-teman sebelum terjadinya wabah corona ini Biasanya melaksanakan program Forum Anak Go to School yang dilaksanakan pada awal semester baru Nah disini biasanya kami juga turut memberi penjelasan serta mengkampanyekan untuk tolak cyberbullying tersebut Serta lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media Ya baik saudara menarik sekali ya nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang cyberbullying Dan seperti apa kemudian dampak yang ditimbulkan dan kita akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.